Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Radius Walk Ini salah satu toko kita yang ada di Jakarta Timur Alamat lengkapnya ada di bawah sini Di belakang gue ini ada mobil Toyota Zenix Kepunyaan dari Auto Project Terima kasih banyak untuk Auto Project Udah mau minjeminnya mobil untuk kita konten ini Nah, kali ini gue akan city of frames mobil ini Karena Auto Project bilang ke kita dari ISR nih Bang, mobil kita ini kayaknya kurang ganteng Apalagi slogannya Auto Project ini auto keren Nah, jadi gue pengen buat mobil ini ganteng Velak-velak apa yang cocok di mobil ini Gue akan kasih lihat Dan untuk konten terpisah Gue bakal nge-review mobil ini secara keseluruhan Barang-barang yang nempel di mobil Toyota Zenix ini Untuk velaknya, mari ikutin gue Nah, yang pertama ini kita pasangin HSRTJ HD Ring 16 nih Lebarnya ini 7 dengan 8-nya di 42 berwarna silver Dan ini silvernya beda Silvernya lebih banyak metalik guys Jadi kalau kena pantulan cahaya itu Lebih bersinar ini velak sendiri Dan ini salah satu desain HSR original dari Boroko series Bisa kita lihat di sini Nah, ini kalau kalian yang gak pengen ganti bun ini Masih gue gunain bun standar dari Unova Zenix sendiri Ini salah satu opsi nih Kalian masih tetap pakai di Ring 16 Tapi ganti velak Untuk fitment-nya karena ini AC-42 Lebarnya 7 Ini sama seperti velak standarnya Untuk bagian depan sendiri Ini profil bannya kita pakai yang standar Dengan ukuran di 205-65 di Ring 16 Kita lihat yang di bagian belakang Nah, untuk bagian belakang Speknya sama yang di depan AC-13 ring 16 Lebarnya ini 7 AT-nya di 42 nih guys Kita pakaiin ban standarnya 205-65 di Ring 16 Ini sih kayak velak standarnya Tidak ada perubahan tinggi Maupun lebarnya Dan fitment-nya juga masih sama Nah, warnanya Ini kalau kita lihat dari jauh Kedua velak ini Ini lebih refresh Dibandingkan velak standarnya Berwarna silver biasa Karena kan silvernya gue bilang Lebih banyak mutiara-mutiaranya Atau metallic-metallicnya Walaupun ini velak SR Boroko TGH ini sendiri Velak JDM Tapi Enak banget kok Dilihat di mobil Innova Zenix ini Kita lihat velak selanjutnya Nah, ini dia Kita pasangin HSR Bob Di ring 16 Lebarnya 7 AT-nya di 42 Dengan bannya ini Kita ubah Bannya menggunakan Dari Acelera Eco Plus Jadi ini salah satu Line-up ban Yang untuk harian nih guys Untuk kalian bawa Kemana-nya bisa lah Mau grab Mau apa Mau jalak-jalung Juga bisa banget Nah, dengan ukuran 205-65 Di ring 16 Ini sih perpadaan warna Antara bronze Dan warna Black Dove gini Sangat juga Di mobil Zenix ini Apalagi Warna-nya warna grey lagi guys Ada permainan fender disini Two-tone juga Velaknya juga Two-tone Dan warna revet-revelnya ini Berwarna gold Yang menjadikan velaknya ini Lebih eye-catching banget Nah, ini untuk bagian depan Kita lihat bagian belakang Untuk bagian belakang Tidak ada perubahan Masih sama yang di depan Speknya ring 16 Lebar 7 AT42 Nah, untuk S&P sendiri Ini lengkap dari ring 16 17 18 Nah, untuk 18 Itu baru yang bilang Untuk depannya 7,5 Belakangnya 8,5 Guys Ini sih Akecil banget ya Kalau kita lihat dari jauh Mobilnya pasti Kelihatan lebih Aura racing lah Nah, sayangnya Innova Genesis ini Nggak ada yang diesel Hybrid semua Coba ada yang diesel Pakai velg ini Pasti lebih kayak Ah Pengen dicumi-cumiin Nah, seperti itu Kita lihat di ring 17 Selanjutnya di ring 17 Kita pasangin HSR Scuba nih guys Nah, karena ini mobil Innova Zenix ini kan Standarnya itu Pada Kedalam-kedalam Velg bawaannya ya Jadi ini gue pasangin Velg yang belang Untuk bagian depan Ini SR Scuba sendiri Dia lebarnya 7,5 Dengan AT42 Untuk bagian depan sendiri Ini kita lihat Balutiban Dari Acelera PHI Dengan ukuran 255 55 di ring 17 Ini sih lebih Agak masuk sedikit Karena Dia di AT42 nih guys Dan mobilnya sini Udah diceperin Ini udah pasang Coelover juga Ini sih fitmentnya Tiga jari Untuk Kalau mau rata body Masih ada Segini gue Bisa kalian pasangin Speaser Atau buatin adaptornya Sekalian Nah, kita lihat bagian belakang Untuk di bagian belakang Karena berbeda Lebarnya Jadi kelihatan Velgnya lebih Concave nih Scuba ini sendiri Nah, karena dia Speknya belang AT-nya di 30 Lebarnya di 9 Jadi, bannya Ini agak sedikit Lebih narik nih Profil bannya sama Di 225, 55 Di ring 17 Dan untuk kelimatnya Ini Setelan Kaki-kakinya Di 4 jari Belakang ya Depannya 3 jari Eh, depannya 3 jari Belakangnya di 4 jari Nah, Scuba ini sendiri Desainnya Two-tone Ada warna Polis Dan warna hitam glossy Di sini Ini sih mobilnya Tampilannya lebih Apa ya Kalau gue bilangnya Lebih Serem lah Karena permainan warnanya Apalagi mobilnya Berwarna grey guys Kita lihat pelakang selanjutnya Selanjutnya ada HS Serba Lige Ini di ring 17 AT-nya 42 Lembarnya 7,5 PCD-nya di 5114 Single PCD Dan permainan warnanya Two-tone Ada warna polis Dan ada warna hitam glossy Di sini Jadi kalau warna tuton begini Jadi tampilan velg kalian itu Kalau malam hari Kelihatan lebih Eye-catching itu Apalagi mobil-mobil Berwarna gelap Biar nggak mati Itu sih velgnya sendiri Dan dibaluti ban Dari SLR PHI Dengan ukuran 255 555 Di ring 17 Kalau gitu fitmen ya Ini kan setelan kakinya Masih 3 jari Ya karena AT-nya di 42 Ini masih ada Sekitar 5 sentian lah Jaraknya dari Ban ke fender Karena Zenix ini Dia pake upper fender Nah ini bagian depan Kita lihat di bagian belakang Nah untuk bagian belakang HSR balik ini sendiri Di ring 17 Sama speknya Di AT-42 Lembarnya 7,5 Yang berbeda Bannya nih guys Bannya pake Iota ST-68 Dengan ukuran 215-60 Kita lebih tebalin sedikit Biar keliatan Lebih padat nih Untuk bagian Bannya Nah baliknya sendiri Ini Seperti kipas ya Jadi ada tarikan-tarikan Tegas di sini Nah dia agak sedikit Lebih concave guys Atur fitment ya Ini 4 jari gue Masih normal Kalau lo pake di ukuran 60 55 Masih enak banget Di ring 17 Kita liat Velg selanjutnya Nah ini di ring 18 Kelihatan Fitment mobil ini Makin Enak dipandang Tapi juga menjadikan Aura mobilnya ini Lebih padat guys Jadi kita pasangin HSR GRI Di ring 18 Lebarnya 8 AT-42 Berwarna Grey Dove Jadi Ini hampir sama nih Warna bodi Dan warna velgnya Tapi Untuk velgnya sendiri Ini banyak Berlian-berlian ya Atau Metallic-metalic Di sini Kalau keliatan cahaya Kayak gini-gini Dia lebih bersinar Dan untuk desain GRI sendiri Embosnya yang gue Demen ya Dia Nyaru dengan warna Si velgnya sendiri Nah ini dibalutiban Dari S-Lera Iota Dengan ukuran 2355 Di ring 18 Kalau tadi kita liat Di ring 17 Fitmentnya itu kan Tiga jari depan Nah untuk fitmentnya sendiri Ini sudah Lebih Mepet Dua jari miring ya Kalau Ini cuma satu doang nih Ini bukan Zenik yang standar Tapi Zenik yang udah Diceperin guys Nah ini bentuk bagian depan Kita lihat untuk bagian belakang Untuk bagian belakang Ini sama Velgnya di HSR GRI juga Di ring 18 Lebar 8 RTD 42 Nah tapi Profil bandnya berbeda nih Yang belakang Ini kita pasangin Asalera Iota Dengan ukuran dia memakai di 235 50 Lebih tipis di belakang Karena gue pengen ngeliat nih Kalau di tipis ini berapa jari Ternyata di belakang pakai 235 50 Ini masih bisa 4 jari sempit gue Dan Ini Sebenernya rata body Tapi Toyota Zenik sendiri Ada over fender Jadi kelihatannya itu enggak Rata body guys Warnanya ini cakep Kalau kita lihat dari jauh Ini sih Enggak nyaru Tapi Ngetel Mobilnya warna grey Velgnya berwarna grey juga Gimana teman-teman Kalian pilih yang mana Dari ring 16 17 18 Selanjutnya kita pasangin HSR JCC Diring 18 Lebar 8 ET nya di 42 Bannya pakai Asalera Iota Dengan ukuran 235 55 Diring 18 Ini sih JCC Buat lebaran Apalagi Buat kalian Keluar kota Ini pasti dilihatin orang Karena permainan Two-tone nya Lebih dominan Ke warna Polis ya Jadi Warna Black glossy nya ini Di warna ini nih Dalemnya Jadi kisih-kisihnya Berwarna hitam Glossy Tapi Face nya Dan lips nya Ini berwarna Polis Jadi kalau kalian Bisa Ngaca Di sini nih Kayak Tuh ada Bayangan-bayangan Itu sesuai Gitu guys Kalau gue sih Ngeliatnya Tergantung selera ya Untuk mobil berwarna grey Velg nya berwarna Tutor seperti ini Keliatan mobilnya itu Tegas gitu loh Mobilnya itu Enak dipandang Apalagi kalau di CPR ini Keliatan lebih padat juga Nah ini bagian depan Kita liat untuk bagian belakang Nah untuk bagian belakang Ini JCC Yang bisa mendinginkan juga Untuk bagian pengereman guys Salah satu Salah satu kalian milih Yang banyak palang Atau yang jarangnya Palangnya jarang-jarang Itu bisa Salah satunya Untuk mendinginkan juga lah Biar udara masuk Untuk pengereman Apalagi yang suka Turing-turing Zenix ini juga banyak Dipakai turing Dipakai keluar kota Buat mobil dinas Buat mobil keluarga Banyak banget lah pokoknya Nah kalian pilih yang mana Selesai sudah Innova Zenix Kepunyaan Auto Project Kita fitting-fitting velg guys Nah yang penasaran Velg apa yang dipasang Di Toyota Zenix Auto Project ini Silahkan liat Konten kita yang selanjutnya Sekambil gue review Mobil ini Sekian dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Tunggu depannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamitkan diri Ingat velg Ingat saya tes Sub indo by broth3rmax